selamat datang kembali di channel lubna dan musafirlani di video kali ini aku akan share lagi keseharian aku dalam mengoleksi bunga ya aku sedang gencar-gencarnya berburu dan mengoleksi bunga sudah berapa minggu ini kurang lebih 2 minggu ya aku sudah mulai menanam-nenam bunga sudah mulai memelihara bunga begitu dan ini adalah video ketika aku dan teman-teman kantor aku sedang berburu bunga jadi aku biasanya jam istirahat siang begitu aku dan teman-teman kantor selalu mengunjungi toko-toko eh toko-toko apa namanya penjual-penjual bunga hias tanaman hias begitu yang ada di kota kendari dan kami pada sibuk menawar-nawar bunga bukan kami ya tapi mereka saja yang menawar aku cuma ikut jalan-jalan saja cuci mata dan merekam-rekam gambar seperti ini aduh bunganya cantik-cantik mams bunda dan teman semua aku jadi pengen-pengen ikutan beli juga tapi karena aku gak ada budget ya buat beli bunga seperti yang aku katakan di video-video aku sebelumnya aku gak ada niat mau beli bunga kecuali dikasih atau yang pokoknya gratis-gratis gitu deh jadi aku mau menerapkan prinsip tidak beli bunga entah sampai kapan ya dan semoga aku tetap konsisten dengan niat aku dan ini bunganya sangat cantik-cantik nah sambil nyimak sambil aku sapa-sapa kalian ya halo mams, halo bunda dan halo teman-teman semua terima kasih untuk kalian telah mengklik video aku terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk komen-nya dan bagi kalian yang mungkin baru berkunjung di video aku aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel Lubna dan Musafirlani semoga video-video aku bermanfaat dan memberikan sedikit inspirasi untuk kalian semua nah, perkenalkan aku ibu rumah tangga, dua orang anak dan aku seorang pekerja kantoran dan aku mengelola channel Youtube aku ini pastinya ya aku selalu mengupayakan untuk upload video tiap hari semampu aku dan aku juga selalu berusaha bisa mengunjungi channel Youtube kalian satu persatu meskipun mungkin aku belum sempat balas komen kalian tapi aku sudah pastikan, selalu memastikan ya aku sudah mengunjungi video kalian jadi aku balasnya di video kalian aja entah kapan aku bisa pada waktu untuk membalas komen kalian tapi aku akan upayakan deh oke mams, bunda dan teman-teman semua lanjut ke videonya, nah ini aku disini mau bercerita tentang gimana aku memulai menanam bunga dengan low budget jadi aku menyiapkan pot dan tanah aku menitip ke salah satu seorang teman aku yang aku tahu persis dia suka memelihara bunga dan aku memfasilitasi tanah dan potnya kemudian dia tinggal menanam saja anakan-anakannya di pot aku kemudian setelah dua minggu aku dipanggil oleh teman aku ini ya yang tidak boleh disebut namanya katanya takutnya nanti banyak yang minta bunganya juga sih nah jadi ini hari aku mengambil bunga dari rumahnya ini dia ini dia anakan-anakan yang dia telah tanam kurang lebih dua minggu di rumahnya ini pot-pot yang telah aku belikan dan tanah yang telah aku siapkan nah ini dia tanaman-tanamannya macam-macam ini kemarin aku hitung ada 20 iya 20 pot 20 pot anakan bunga ya makanya aku seneng banget aku jadi tanpa semangat memelihara bunga karena selain bunga dari rumah mama aku yang 6 pot itu aku ambil yang ditanamkan oleh mama aku aku juga dapat bunga gratisan dari teman aku ini yang tidak boleh disebut namanya katanya dan ini sebagian lagi ya yang aku ambil nih ini buktinya aku ambil dari rumah dia ini dia tanaman-tanamannya cantik-cantik ya mams lumayanlah untuk pemula hobi bunga seperti aku langsung dapat gratis 20 pot bunga tapi bunganya saja yang gratis ya pot dan tanahnya tetap aku beli dan lumayan nih cantik-cantik bunganya kalau dibeli 20 pot seperti ini berapa ya mungkin bisa dapat jutaan juga tapi kalau anak kan tidak seberapa sih tapi lumayan ya budgetnya ini aku beli pot kalau 20 pot begitu paling mati sekitar 100 ribuan ya 100-200 lah untuk 20 pot tidak sampai 200 ribu lah karena ini pot-pot yang kecil-kecil terus tanahnya juga paling modal 50 ribuan tapi jika aku beli bunga yang kayak gini ya nih tuh yang aglo-aglo sana tuh yang merah-merah cantik itu kalau dibeli itu harganya sudah 50 ribu per pot bahkan ada yang sampai 75 dan 100 ribu per pot nah aku dapatnya gratis Alhamdulillah ya mams oke lanjut lagi aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang termaksud tim support aku yang telah menonton video aku full durasi aku ucapkan banyak terima kasih dan kalian mungkin yang menyimak video-video aku dengan durasi yang aman aku juga ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua ya tanpa kalian apalah artinya channel aku ini aku juga sedang membangun channel sama seperti kalian hanya kelebihannya aku sudah dimonetisasi ya Alhamdulillah dan aku doakan selalu kepada kalian semua yang sedang mengejar 1knya segera tercapai seribu subscribernya dan yang mengejar 4knya yang mengejar 4 ribu jam tayangnya semoga cepat tercapai dan bagi kalian yang selalu mendukung dan mensupport channel aku aku doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu di rumah bersama keluarga sebagaimana aku disini ya Alhamdulillah senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah yang mahas sempurna bersama kedua anak aku dan suami aku di rumah oke moms bunda dan teman-teman semua terima kasih banyak ya kalian sudah selalu menyemangati aku di setiap hari-hari aku dengan video-video kalian yang menginspirasi dengan pengalaman-pengalaman kalian di live vlog kalian dengan masak-masakan kalian Masya Allah Tabaraka Allah semua sangat sangat menginspirasi aku meskipun aku biasa nontonnya tidak nyimak full tapi aku tahu pada intinya oh ini tentang ini ya seperti itu tapi aku ada waktu selalu nonton kok nah ini adalah bunga-bunga aku ya di rumah setelah aku ambil dari rumah teman aku Alhamdulillah semua hampir semua bunga-bunga aku itu pemberian ya aku atau hasil minta sana minta sini dan ada juga sih pada dasarnya semua pemberian mungkin karena mereka tahu ya rumah aku itu masih kosong banget dari tanaman-tanaman nah sekarang rumah aku teras aku sudah seperti disulap istilahnya kayak disulap gitu ya tiba-tiba muncul bunga yang berwarna-warni dan cantik-cantik seperti ini dan sekarang aku ditambah lagi rutinitas aku untuk menyiram tanaman-tanaman ini nah jadi ini aku biasa siramnya pagi atau sore hari ya aku kurang terlalu paham mengenai tanaman tapi setidaknya aku sudah belajar banyak dari youtube memang youtube ini salah satu guru ya sama seperti google gitu tinggal kita search aja kita langsung dapat apa saja yang kita tanya langsung dapat jawabannya seperti itu oke mams bunda dan teman-teman semua kita sudah berada di penghujung video dengan aku menampilkan bunga-bunga aku yang segar-segar ini belum terlalu kuat ya tapi insyaallah mereka tumbuh subur dan selalu sehat deh nah nanti mungkin aku bakalan sering upload bunga-bunga aku ini karena aku lagi memang lagi demam-demamnya menanam bunga ya nah ini dia oke mams bunda dan teman-teman semua terima kasih kalian sudah menyemak sampai akhir terima kasih banyak kalian sudah men-support aku dan kita bertemu kembali di videoku selanjutnya ya see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax